Jadi kelas sosial itu pembagian anggota masyarakat ke dalam suatu hierarki status kelas yang berbeda sehingga para anggota setiap kelas secara relatif mempunyai status yang sama dan para anggota kelas lainnya mempunyai status yang lebih tinggi atau rendah. Nah jadi pembagian kelompok misalnya berdasarkan penghasilan itu misalnya kelas bawah menengah atas itu kelas sosial terus misalnya berdasarkan pendidikan itu yang lulusan SMA atau kuliah atau SOS jika seperti itu. Jadi pembagian masyarakat terhadap suatu kelompok ya suatu kelas. Nah para peneliti sering mengukur kelas sosial dari sudut status sosial. Nah ini kategori kelas sosial disusun dalam hierarki atau dari status rendah sampai tinggi. Jadi stratifikasi sosial itu yaitu pengelompokan orang-orang atau pengelompokan masyarakat ke dalam suatu kelompok. Tapi dalam bentuk hierarki ya dari yang paling status paling rendah sampai status paling tinggi. Nah berbagai strata kelas sosial yang memberikan dasar yang alamiah untuk melakukan segmentasi pasar. Nah jadi kan karena segmentasi itu kan juga membagi kelompok konsumen ke dalam beberapa kelompok kan sudah tahu-tahu caranya kemarin segmentasi itu kayak gimana? Membagi misalnya ya yang berdasarkan penghasilan itu yang menengah, atas, bawah, setelah itu sama. Jadi dari kelas sosial yang ada itu lebih memudahkan si pemasar untuk melakukan segmentasi pasar. Pengelompokan, ya yang hampir sama kan prosesnya. Jadi pengelompokan, kalau stratifikasi sosial itu anggota masyarakat. Tapi kalau segmentasi pasar itu berarti pengelompokan konsumen. Bisa dari macam-macam ya. Biasanya sih dari sudut demografis kan, rata-rata. Nah ini kategori kelas sosial, kalau nggak kelihatan itu gambarnya bisa dibuka di halaman 6.22. Ini ada kelas sosial 2 kategori. Ada 3 kategori. Ini cuma jenis-jenisnya aja sih. Sebenarnya nggak ada patokan yang baku ya. Harus ada berapa kategori ketika kita mau membagi kelas-kelas itu. Jadi tergantung. Ada yang 2, ada yang 3, 4, 5. Biasanya tergantung sesuai kebutuhan masing-masing yang mau membagi kelompok masyarakat itu tadi. Ini hanya contohnya aja yang di halaman 6.22 itu. Terus jadi segitu. Nah pengukuran kelas sosial. Di sini ada yang namanya ukuran subjektif. Nah kalau subjektif kan berarti dari individu masing-masing. Kalau ukuran subjektif ini, individu diminta menilai dirinya sendiri. Jadi kira-kira misalnya Mbak Fevi ini masuk kelompok yang mana berdasarkan pendapat Mbak Fevi sendiri. Itu ukuran subjektif ya. Terus kalau ukuran reputasi. Ini memerlukan informasi mengenai masyarakat yang dipilih untuk membuat pertimbangan awal mengenai keanggotaan kelas sosial orang lain dalam masyarakat. Tapi ini yang membagi reputasi. Kekukuran reputasi ini bukan diri sendiri tapi ada seorang peneliti. Jadi berdasarkan itu reputasinya. Terus kalau objektif ini... Ini orang bisa memimpikan kedudukan kelas mereka sendiri. Jadi bisa impiannya sebenarnya pengen masuk ke kelas yang mana sih. Atau bisa mengasih pendapat kedudukan orang lain. Itu objektif. Nah biasanya kan rata-rata orang itu pengennya naik kelasnya. Kelas sosialnya. Bukan turun. Kebanyakan kan kita prosesnya lebih ke atas bukan ke bawah. Ya kecuali dalam keadaan tertentu ya. Misalnya yang awalnya orang itu kaya raya sekali. Tiba-tiba ada masalah atau bisnisnya bangkrut. Nah jadi kelas sosialnya bisa turun. Cuman kan rata-rata orang yang... Orang kan pasti pengennya kelas sosialnya naik. Nggak mungkin dia pengen kelas sosialnya turun. Terus habis itu ini ada indeks. Ukurannya ada indeks variable tunggal. Itu jadi cuman menggunakan satu variable sosial ekonomi yang menjadi ukuran. Jadi misalnya pekerjaannya. Atau pendidikan atau penghasilan itu. Nah tapi kalau variable gabungan itu bisa menggabungkan sejumlah faktor sosial ekonomi. Jadi nggak hanya satu. Kan kalau tunggal tadi cuman satu. Pendidikan ya pendidikan aja. Tapi kalau gabungan ini bisa beberapa variable untuk mengklasifikasikan masyarakat. Terus ada ini ada yang namanya indeks karakteristik status. Jadi ini gabungan kelas sosial yang klasik. Itu bisa dari... Ya itu tadi gabungan pekerjaan, penghasilan. Sumbernya sumber penghasilan. Terus modal rumah sama daerah tempat tinggal. Tapi kalau skor status sosial ekonomi itu pekerjaan penghasilan sama pendidikan. Itu bedanya. Pokoknya intinya kalau gabungan itu beberapa variable dijadikan satu. Tapi kalau tunggal ya cuman pake salah satu variable aja. Terus habis itu profil gaya hidup kelas sosial. Di sini, di setiap kelas sosial itu ada faktor-faktor gaya hidup tertentu. Misalnya sikap, kegiatannya, perilaku bersama. Nah itu. Itu yang bisa membedakan antara satu kelas sosial sama kelas sosial yang lain. Jadi perbedaannya apa. Misalnya orang-orang menengah itu rata-rata kegiatannya ngapain. Itu kan bisa kelihatan. Kalau yang orang-orang atas, misalnya kegiatannya main golf. Pokoknya yang membutuhkan biaya yang lebih mahal. Itu kan itu kelihatan dari kegiatan atau gaya hidupnya. Pola hidupnya. Di situ, mobilitas kelas sosial. Nah kalau mobilitas ini berarti itu perpindahan. Mobilitas itu kan berpindah. Jadi bisa berpindah ke atas atau ke bawah ini. Para individu dapat berpindah ke atas maupun ke bawah dalam kedudukan kelas sosial yang disandang oleh orang tua mereka. Jadi nggak harus sama dengan kelas sosial orang tua ya. Mungkin misalnya orang tua misalnya ekonominya kurang. Jadi kan masuk kelas sosial bawah. Tapi anak-anaknya misalnya hamilnya bisa berhasil. Bisa berpindah banyak. Kan kelas sosialnya bisa berpindah ke atas. Jadi pokoknya kalau mobilitas itu berarti perpindahan kelas sosial. Bisa ke atas, bisa ke bawah. Nah ini pendapatan kelas sosial dan perilaku konsumsi. Itu ada konsumen yang kaya. Ya yang berpengasal yang tinggi. Terus pengungkapan media pada konsumen kaya. Ini bisa dilihat disitu kebiasaannya kalau konsumen kaya kan konsumsinya otomatis yang pasti harganya yang mahal-mahal. Itu bedanya. Media yang dikonsumsi juga. Dia pakai parabola atau apa. Nah seperti itu. Ini intinya lebih banyak pengeluaran yang dikeluarkan. Karena dia memiliki penghasilan yang lebih tinggi juga. Nah ini untuk membagi pasar kaya. Itu bisa ada pembagian. Ini untuk orang kaya ya. Terus ada juga yang konsumen yang tidak kaya. Ada kelas teknologi sama penerapan kelas sosial. Dalam perilaku konsumen yang dipilih. Jadi setiap kelas itu dia mereka memiliki perilaku yang berbeda ya. Ya karena itu tadi kan penghasilannya misalnya dari sisi penghasilan. Penghasilannya otomatis kalau yang kaya dia lebih pengeluarannya lebih banyak daripada yang menengah kebawah. Makanya beda-beda. Sama barang-barang atau produk-produk yang dikonsumsi itu juga beda. Misalnya kalau yang penghasilannya biasa makan sekali makan Rp20.000 sudah cukup.